Pada saat sekarang ini, kedai-kedai minuman kekinian dan juga minuman berbasis kopi tubuh menjamur, termasuk di Kupang NTT. Dan diantaranya adalah Bagas Kopi. Pak, namanya siapa Pak? Bagas Pak. Bagas. Bikin apa ini? Magnum Coklat. Magnum Coklat ya? Iya. Oh itu Pak Bagas. Ini tempatnya di mana Pak Bagas? Jalan Timur Raya, kilometer sembilan, Oisapa. Oh, Oisapa ya? Kupang NTT. Di depan Kimia Farma lah. Oh iya. Kimia Farma seberang jalan. NTT Pak ya? Iya, NTT. Sudah berapa lama Pak menangani ini Pak? Ini baru mulai nih Pak. Baru mulai? Baru empat bulanan lah Pak. Empat bulanan ya? Oh itu. Ini lagi bikin Magnum Coklat ya? Magnum Coklat. Ini apa saja Pak yang disediakan di sini itu? Menunya banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Atau andalan yang di sini apalah? Andalannya itu? Oh gitu ya? Orang untuk varian rasa ya? Iya. Karo, blueberry, vanilla. Oh gitu. Red velvet. Iya banyak lah Pak. Oke. Terlata orang suka sih. Kalau kopinya Pak? Yang berbasis kopi? Kopinya kita Capucino ada. Capucino. Iya. Ada yang latihnya juga ada. Tapi masih banyak ini ya? Sudah ada mesin ekspresonya Pak ya? Ada nih Pak. Oh gitu ya? Mesin ekspresonya kecil Pak ya? Kecil. Iya. Sesuai ke dana itulah. Karena kan ada. Mesin ekspreso, mesin blendernya, gilindernya ya? Iya. Ini gilindar. Gilindar. Ini bukan silap, bukan sir Pak ya? Ini toping bawah ya? Toping bawah. Ini Pak belajar dari mana ini? Belajar-belajar aja Pak. Oh belajar-belajar aja. Barangkali ada istilahnya pendidikan khusus atau apa itu Pak? Ya belajar online aja Pak. Online aja ya? Oh iya. Bagus ini. Kita pakai toping Pak ya? Iya kayaknya ini mat sekali ini. Kita kasih toping lebih enak, lebih menarik. Kita pakai agar. Iya. Agarnya kita bikin sendiri. Oh gitu ya? Steril ya? Masya Allah. Pakai pom cream. Hmm pom cream. Tadi namanya apa Pak? Pak Nung Coklatih. Pak Nung Coklatih ya? Oh iya. Oh iya. Ini berapa Pak itunya Pak? Satu itu. Ini 15 ribu. 15 ribu? Woy. 15 ribu sudah nikmat ini. Ini toping apa lagi tuh? Mantap lah. Mantap. Top. Top market top. Yang gak penasaran ya datang ya. Oke. Itu usapa ya? Oh usapa. Ini di sealer ya. Selanjutnya Pak Bagas membuat minuman. Ini mau bikin apa Pak Bagas? Menggo kopi latte ya Pak. Menggo kopi latte ya. Kopinya dari mana ya? Ini kopi dari Jawa sih Pak. Dari Jawa? Oh itu harusnya dari Timur itu. Dari itu apa? Apa? Jenis apa itunya? Ini Arabiga. Arabiga. Oh itu. Ini berapa gram Pak itunya? Itu 20 gram. 20 gram. Ini kapi pesanan saya. Sedang di grinder ya. Saiznya berapa Pak ini Pak? Baiknya? Saiznya. Saiz siapanya nih? Apanya tingkat kekasarannya. Tingkat kekasaran itu gilingnya itu berapa? Oh ini yang nomor satu nih Pak. Halus sekali nih. Oh halus sekali. Oke sudah aja. Jadi ini mesin es berasem ini. Jadi unik ya saudara. Ini porta filternya itu. Ini kan ada silahat dulu ya? Ini espressonya sudah mulai keluar. Ini biasanya berapa detik Pak? Itu ya? Iya. Atau tergantung itunya? Penuhnya itunya. 30 itu ya? Berapa mili itunya? 150 Pak. 140 ya? 11 ya? Iya. 150. Ini Arabanya enak banget ini. Ini susu dipanaskan. Ini sampai berapa derajat Pak itunya Pak? Dia enggak sampai 100 derajat Pak. Karena kalau mendidih. Hasilnya enggak bagus. Dan kalau kurang mendidih. Apa? Kalau kurang juga panasnya. Hasilnya enggak bagus. Oh gitu ya? Nanti kita akan. Ini manual bro ya? Iya manual bro ya. Kita enggak pakai ini ya? Bikin pomnya ini nanti pakai apa Pak? Ini. Ini kocok Pak. Oh gitu. Pakai itu ya? Kupuk ya seperti nutrisi. Tadi kopinya 20 gram. Diambil 30 mili ya. Oke. Tadi susunya berapa Pak itu Pak? 150. 150 ya? Oke. Ini sudah hangat dan mau dibikin pom. Ini kopi digabung dengan minggos ya. Sekarang mengocok susu. Bikin pom. Masukkan dalam minggos. Masukkan. Nah. Seperti ya. Wuruh. Demikian saudara. Sampai jumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain percayaan. Saya bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.